Bagi kita semua, terima kasih kepada teman-teman media yang pada hari ini datang ke kantor kami Togar Citumurang Rofum, Jakarta, yang beralamat di Jalan Perjalanan Raya No. 78 Pasar Minggu, Jakarta Selatan Hari ini saya dokter kandidat dari Citumurang SHMH CNA Pada kesempatan sore hari ini kami ingin sedikit menyampaikan berkait adanya pemberitaan yang sekarang sedang meredar Dimana pada saat itu ada salah satu oknum bodyguard dari seorang artis pada saat itu dia mengawal Di Polres Jakarta Selatan Setelah dia artis tersebut memberikan laporan di Polres Jakarta Selatan Ternyata dari pihak oknum atau bodyguard tersebut menyampaikan perkataan yang tidak sopan Ya yang tidak baik ya dan juga itu menurut saya pribadi sudah menyangkut ya kekerasan ya secara febal ya Dimana pada saat dia menyampaikan ucapannya itu disitu ada kata-kata yang dia bilang adalah Tolong jangan shoot saya ya Jangan ya jangan shoot saya ya dari bodyguard tersebut Kalau sempat ya saya ada di TV saya culik satu orang Nah itu bahasa bahasa culik itu kan berarti dia secara tidak langsung kan mengancam Kepada teman-teman media yang pada saat itu hadir ya untuk meliput ya terkait kedatangan ya Seorang artis ya yang berinisial AH ya ke Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan ya kasusnya AH tersebut Ini kami sangat menyayangkan Nah tinggal bagaimana dari teman-teman media pada saat itu meliput ya oknum atau bodyguard tersebut Dengan penyampaian ancaman ya secara tidak langsung Nah ini kita kembalikan ke teman-teman media ya apakah dia mau melanjutkan proses hukum terkait adanya penyampaian yang tidak sesuai Atau dia menyerang harkat bank harkat dan martabatnya sedangkan kan wartawan ini kan dilindungi ya pekerjaannya Dan ada undang-undang juga mereka ya nah ini matanya kita coba sampaikan ke teman-teman media nya Mungkin bisa dibilang intimidasi atau gimana? Kalau secara tidak langsung ya oknum atau bodyguard tersebut sudah mengintimidasi ya secara jelas ya Karena kan dia menyampaikan itu kan secara umum apalagi di tempat poros Jakarta Selatan loh Yang memang benar-benar ya kan tempat itu kan harus dijaga Tidak usah arogan Nah ini kok di arogan Nah ini ada apa dengan teman-teman media Ya kan kasihan juga loh teman-teman media seharian menunggu disitu Ya sampai jam berapa disitu Tiba-tiba setelah dia atas sebut membuat tamporan disitu Ya oknum atau bodyguard tersebut turun Ya dengan cara dia nunjuk-nunjuk begitu kan gak bagus Nah ini menurut saya sudah sangat keterlaluan Ya karena sudah menyangkut harkat dan martabat daripada orang yang ada disitu Khususnya teman-teman media Bang pasal apa bang kalau misalnya intimidasi bang? Nah terkait pasalnya itu Ya karena disitu ada bunyi ya kan Ancaman ya Maka kita mengarahkannya itu nantinya Itu di pasal Dimana disitu ada pasal yang memang harus disampaikan itu adanya perbuatan tidak menyenangkan Ya dimana disitu ya terkait pasal Pasal 335 KYP ya Dimana disitu didisampaikan barang siapa secara melawan hukum ya Memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu Dengan memakai memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain Maupun perlakuan yang tak menyenangkan ini Perlakuan yang tak menyenangkan Atau dengan memakai ancaman kekerasan Ya sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang lain menyebabkan Ya baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain Nah ini gak nyaman Nah itu dia bisa dipidana ya dengan hukuman penjara selama satu tahun Dan dendannya yaitu sekitar 4,5 juta rupiah Nah ini pasal yang diterapkan di KUAP 335 Bang siang aja bisa diminta pertanggung jawabannya sih Bang Ya Nah terkait kembali ini ya Artis tersebut ya Di mana kan dia tanda kutip kemungkinan juga pada saat itu memberikan tugas Ya atau pekerjaan kepada bodyguardnya atau oknum tersebut Ya Dia juga harusnya bisa apa ya melindungi dong kan gitu Atau menjagalah minimal Ya Tapi kok pada saat dia disitu malah dia kayaknya gak terlalu ini deh Memperdulikan malah dia jalan langsung Ini kan sangat-sangat disayangan juga menurut saya Seharusnya dengan ada penyampaian yang Yang tidak sopan dan tidak pantas ya Oleh oknum atau bodyguard tersebut kepada teman-teman media pada saat itu berikut Ya harusnya coba untuk mengklarifikasi atau meminta maaf lah Atas penyampaian-penyampaian oleh ya Oknum atau bodyguardnya dia tersebut ya pada saat teman-teman menunggu ya Artis tersebut ya setelah melakukan atau membuat laporan dia di Poles Jalan Selatan Bang Ata sendiri bilang kalau orang tersebut bukan karyawan nih Bang Ini Abang melihatnya sebagai bentuk pembelaan diri Hanya seorang Ata-nya aja atau seperti apa-apa Nah kembali lagi kalau memang dia dibilang bukan karyawannya Ngapain dia ada disitu Ngapain dia ikut disitu Dan untuk apa dia ada disitu Ya dan ini sangat disayangkan Kalau ada penyampaian kayak gitu yang dia bilang katanya bukan karyawannya Oke kalau memang dia bukan karyawan nantar dia siapa disitu Kalau memang dia ditunjuk sebagai orang yang bekerja untuk mengawasi Berarti ada perjanjian antara mereka Baik antara AHA dengan obnum atau bodyguard yang memang diberi tugas untuk menjaga atau mengawasi Mengawasi obnum apa artis tersebut AHA tersebut Nah ini kan malah jadi apa ya Melepas lah melepas tanggung jawab dia lah Kan gitu ya yang seakan-akan Ya dia Dia nggak mau nggak mau nggak 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 tahu menahukan gitu Atau memang dia nggak mau tahu Dengan dengan apa namanya orang tersebut Ya oknum tersebut ya yang bodiga tersebut Dan ini kan udah jelas kok Oknum tersebut turun dari atas bersama si AH tersebut Ya dan dimana oknum bodiga itu belum cukup gitu loh Nah ini 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 yang apa namanya sangat-sangat tidak apa ya tidak baiklah tidak baguslah Nah gitu sedangkan teman-teman media disini kan dia punya undang-undang juga Terkait dia untuk meliput seseorang Kan nggak mungkin dia dia disitu datang begitu aja kan Enggak Nah ini sangat disayangkan Mungkin dia kurang mungkin dia kurang paham nih bang Undang-undang pers sendiri Mungkin abang bisa jelasin bang Terkait lagi kalau memang dia kurang paham undang-undang pers Nah ini kembali lagi Kenapa dia sampai melakukan sesuatu yang memang Yang tidak pantas loh ya kan Itu aja yang udah harus ucapkan Atau mungkin dia memang baru sekali ya kan Mengawal mengawal atas tersebut Tapi kan ini kan nggak mungkin juga Sebelum dia apa namanya bekerja di tempat tersebut ya kan Di orang tersebut pasti kan dia akan menyampaikan Gitu Nah ini kembali lagi ya Terkait adanya permintaan dari apa Artis tersebut ya AHA juga terhadap Oknum atau Bodiga tersebut ya Secara pribadi Namun sangat disayangkan Karena sehari peristiwanya tersebut Kenapa dia baru ya minta maaf Dan ini kan Berdampak apa ya Sangat buruk nantinya Pada teman-teman media pada saat Nanti dia meliput kesoan harina Apalagi dengan sesuka-sukanya dia Seenak-enaknya dia Mengintimidasi orang tanpa adanya Apa ya penyampaian yang jelas Ini kan nggak bagus juga nantinya Untuk ya teman-teman media lah Kan gitu Mana tahu nanti teman-teman media juga merasa ketakutan Dengan penyampaian begitu kan Ngeri-ngeri sedap juga nantinya Jangan sampai ada nanti Tiba-tiba sih lagi yang Yang sama dengan cara yang seperti itu Kan nantinya ada pengulangan Nah ini yang Coba saya sampaikan Jangan ada pembiaran nantinya ke depannya Makanya Kepada teman-teman media pada saat itu Hadir atau ada disitu Kalau memang mereka masih kurang nyaman Atau memang mereka merasa Nama-nama baiknya di Apa namanya Di 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 Ya kan Mereka buat aja aduan Atau ngaporan langsung Gitu loh Namun ya itu kembali lagi Berkorelasi dengan Ya organisasi dari Tempat Matawan sebut Dan media sebut Ya teman-teman media sebut Ya Bernaung Itu sih yang secara coba Sampai keempat lain Oke Bang Tampai Permohonan maafnya gimana Yang bersangkutan Sudah minta maaf Ya Permohonan maaf dia bagaimana Kan itu Televisi Kalau dia permohonan maaf Maaf itu secara Apa namanya Tiktok Ya kan Atau lewat Media yang lain Ya Sosial Nah ini kan sangat sayang juga Kenapa dia Kagak memperlakukan sesuatu itu Sama pada saat dia datang juga Ke Polisi Selatan Disitu dia harus minta maaf Kan itu Awalnya dari mana Dari Polisi Selatan Dia menyampaikan Apa namanya Adanya Pengancaman tersebut Nah Kalau dia maaf Setelah perjuannya terjadi Itu sayang Sangat disayangkan Kenapa baru Setelah kejadian tersebut Baru kesokannya dia minta maaf Nah ini bagaimana Dengan teman-teman pada saat itu Terhadir Kan kasihan juga Tiba-tiba pada saat itu Dia yang disitu juga Merasakan nyaman Dia pulang tiba-tiba Iya kan Melihat orang takut Karena ada ancaman kayak gitu Jangan kan bunyi motor Suara tokek di rumah Jadi takut Iya kan Nah ini kita sayangkan Karena yang kayak gitu-gitu kan Bikin apa ya Orang jadi penakut Jadi takutnya Apalagi kan ada-adaannya Tadi yang saya bilang itu Saya akan curi satu orang Itu kan lucu Kalau misalkan nama siapa Saya sendiri ada Saya ada Saya ada Dv Itu Bok setapa Bang Tapa laporan Polisi Sebenarnya bisa gak sih Polisi langsung bergerak Ini delik umum Atau delik aduan Nah kalau Kalau untuk melakorkan Kan soal-soal korbannya sendiri Nah korbannya siapa Atau orang yang merasa Dijemarkan nama banknya Itu siapa Gak bisa polisi kan Yang melakorkan Harusnya korban tersebut Yang memang merasa Yang memang mereka Yang memang merasa Dia gak nyaman Atas penyampai dari Oknum atau bodiga tersebut Karena kan ini Dilek aduan Ya Nah ini makanya Kalau bisa sih ya Dengan ada penyampaian kayak gitu Kembali lagi Pada saat teman-teman media Yang hadir disitu Untuk meliput Artis tersebut ya Ahadis itu Ya kan Nah Tinggal Ya gimana ininya aja Mereka kan gitu Baiknya Apakah mau dilanjutin Atau memang dia Ya diem aja gitu loh Dengan beri Dengan stil bahasa Oh iya buat pendapatan Langsung aja Kalau bisa Secara live Ya kan Atau ketemu langsung Dengan teman-teman media Yang pada saat itu Hadir meliput Nah itu lebih bagus Ya Lebih sopan Ya Dan lebih bertanggung jawab Itu saja yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan hari Hari ini Ya Salam sehat buat kita semuanya Bota leba Mereka Mereka